Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan tidak boleh melakukan perjalanan ke luar kota karena kita takut nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan yang kedua, kaitan kegiatan ASN tetap seperti biasa namun lebih kita waspada, kita berkata lagi setiap OBD, setiap dinas sudah menyiapkan alat cuci tangan yang telah disiapkan oleh OBD masing-masing mulai hari ini, mulai besok, di setiap OBD sudah kita siapkan semua dan kaitan dengan kebijakan yang kemarin sudah kita lakukan kita tambah paketan lagi tidak boleh melakukan perjalanan dinas ke luar kota kalau di Baju Asin, termasuk ke profeksi, masih kita izinkan tapi ke luar kota juga tidak kita izinkan termasuk juga menerima tamu menerima tamu, kita berkata juga kita untuk sementara ini tidak menerima kunjungan kerja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berteman-perteman orang banyak dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pesta, pernikahan juga termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame itu kita lipa untuk kita dilaksanakan dulu sementara waktuin dan kondangan-kondangan juga kita tidak laksanakan dulu karena kita sudah pernah mendapat beberapa surat dari Presiden, dari Pementerian dan juga dari terakhir, dari pagi ada surat makluman dari Mabes Polri kaitan dengan penanggulangan virus koronali COVID-19 ini dan tentunya kita tetap minta kepada masyarakat kita untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap lingkungan kita, jaga kebersihan diharapkan jangan berpergian dulu dan jangan menerima tamu yang kita tidak begitu mengenal yang sifatnya dari luar-luar daerah kita tetap seperti biasa melaksanakan kegiatan ekonomi yang kesawah yang tetap kesawah yang kebun tetap kebun dan ini lebih aman daripada mereka melakukan kegiatan yang di luar daerah Pak Polri sudah mengeluarkan makluman Pak Polri isinya himbawa kepada seluruh masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan banyak masyarakat sifatnya himbawa jadi kalau masih ada kegiatan tersebut Polri turun ke lapangan dan membubarkan hanya itu saja tidak ada sanksi, Pak cuma membubarkan tidak ada sanksi himbawa tapi Polri datang dan membubarkan jadi mohon bantuan dari kepada perkarakan semua kalau ada informasi tolong beritahu yang kedua masalah SIN belum ada perintah dari atas untuk SIN diberhentikan belum ada terima kasih